Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, monggo dari seluruh, keutamaan surat Al-Fatihah. Di dalam hadis muslim nomor 2201 strip 66 diriwayatkan Bismillahirrahmanirrahim, an abi sa'id al-hudri kola, nazalna kami bertempat, manjilan pada sebuah tempat. Pak Atatna lalu datang pada kami, siapa imur atau seorang perempuan. Ketika dalam suatu perjalanan kami bertempat di sebuah tempat, datanglah seorang perempuan. Pak Kolat lalu dia berkata, ina sa'id al-hayi salimun, sesungguhnya kepala suku, kepala suku dia, lutigo disengat, disengat binatang. Pahal maka adakah fikum di dalam kamu sekalian, min rokin, yang bisa mengobati, bisa merupiah? Ketua suku kami, kepala suku kami disengat binatang. Apakah ada di antara kalian yang bisa mengobatinya, merupiahnya? Pak Koma maka berdirilah ma'aha bersama perempuan itu, siapa rojulun seorang rojul, mina dari kami. Makuna tidak ada kami, naldunu meyakini hu padanya rojul, yusinu bisa memperbaiki rukyatan, rukyah. Lalu berdirilah salah seorang lelaki dari kami, dan kami meyakini dia itu gak bisa merukyah dengan baik, karena dia gak punya keahlian untuk mengobati. Haroko lalu dia merukyah kepada kepala suku, di fatihah til kitabi dengan membaca surat al-fatihah. Lalu dia mengobati merukyah kepala suku itu dengan membaca surat al-fatihah. Wabaroah maka sembuhlah dia kepala suku, dirukyah dengan bacaan surat al-fatihah, ih sembuh. Atau maka mereka memberi hu pada rojul itu gunaman seekor kambing. Sebagai tanda syukurnya, dia dikasih upah seekor kambing. Buah sakau dan mereka memberi minum, nah pada kami labanan susu. Pak Kona lalu berkata kami, Akuntu, akunta adakah engkau tuh sinu memperbaiki engkau rukyatan pada rukyah? Kamu tadi kok bisa merukyah dengan ampuh seperti itu? Kamu apain tadi? Kamu bacakan apa tadi? Pak Kona lalu berkata dia rojul, Maraukaituhu tidak merukyah aguhu pada kepala suku, Inlah kejuali bi-fatihah til kitabi dengan membaca surat al-fatihah. Tadi tak bacain surat al-fatihah. Kona lalu, Kona berkata, Abisait, Pak Kutu, lalu saya berkata, Latuhariku janganlah mengotak-atik kamu sekalian pada kambing ini, Hata sehingga nak tia kami datang, kita datang, Anabiyah pada Nabi SAW. Ini kambing pemberian dari suku itu tadi, Jangan diapa-apain. Kita tanyakan pada Nabi, Apakah boleh kita merukyah, Terus dikasih upah kambing ini boleh enggak? Nanti kita tanyakan pada Nabi. Pak Atayna lalu kami datang, Anabiyah pada Nabi SAW. Padahal karena lalu kami menuturkan zaliga demingan itu lalu pada Nabi. Lalu kami menceritakan kejadian tadi, Rojul menyewuk kepala suku dengan bacaan al-fatihah sembuh, Terus kami dikasih upah kambing. Pak Kola lalu Nabi bersabda. Ma Kana, ma Apakah Kana yang ada, Yudrihi memperlihatkan pada dia Rojul yang menyewuk tadi, Anaha sesungguhnya al-fatihah, Surat al-fatihah, Bacaan al-fatihah, Rukyatun bisa digunakan untuk mengobati merukyah. Loh, Rojul tadi lho, kok pintar men? Dia tahu dari mana surat al-fatihah ini bisa digunakan untuk mengobati merukyah. Jadi ini kalimat yang enggak membutuhkan jawaban. Kok pintar banget dia? Tahu dari mana dia tadi? Kalau al-fatihah bisa digunakan untuk mengobati. Ika simu membabilah kamu sekalian buat ribu dan menjadikanlah kamu sekalian. Li untukku, bisah min bagian, ma'aku berserta kamu sekalian. Sudah, kambing ini tadi kamu bagi dan jangan lupa saya juga dikasih bagian seperti kamu sekalian. Kalau telur, dari sini ada beberapa poin yang kita bisa ambil. Pertama, kefazelan, keutamaan surat al-fatihah itu bisa digunakan untuk mengobati. Ya, ini tadi diperaktakan oleh Rojul tadi. Yang kedua, apabila kita merukyah, mengobati, nyubuk, gitu, terus dikasih upah, dikasih ukroh, itu boleh. Mudah-mudahan Allah paling manfaat. Dan barokah dari saya, Muhammad.